yo guys welcome back to keker channel balik lagi dengan gue Kenny dan seperti biasa kita akan lanjutin lagi ya permainan Hungry Hearts Dinner 2 with the Moonlight Memory so ini di chapter 5 dan gue udah dapet beberapa resep ya yang bisa untuk memancing dialog-dialog ya jadi langsung aja disini gue tadi udah ketekan mabuk jadi dia lagi ngobrol sama si officer jadi dia nanya hey officer boleh nggak aku ngobrol sama kamu sebentar aku tuh ada masalah sedikit yang mengganggu pikiran aku jadi si siapa namanya si officer-nya ini bilang aku selalu ada waktu untuk masyarakat tentu saja kenapa dia bilang gitu nggak ada sih nggak bukan masalah yang besar kemarin itu sempat ada customer yang berwajah seram tuh sering datang di restoran kita eh kaget dong si officer ah customer yang berwajah seram katanya eh tidak mengetuk eh bel apa memencet bel ya mungkin kamu nggak pernah ketemu ya officer kata si mabu eh kalau misalnya kamu inget kamu pasti eh 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 kalau misalnya kamu pernah ketemu kamu pasti inget ya gitu ah kenapa orang ini mengganggu pikiran kamu katanya ya bukan mengganggu pikiranku atau gimana sih tapi dia suka banget ngobrol sama nenek belakangan dia bilang dan ketika dia ngobrol nenek wajahnya selalu kayak pasang muka ekspresi khawatir gitu tapi aku nggak tahu kenapa dia bilang gitu oh jadi kamu khawatir sama nenek dia bilang iya katanya hmm anak yang baik kamu mabu katanya aku bakal terus pantau ya katanya gitu kamu bisa nggak tolong deskripsiin ini orang bentuknya kayak apa dia bilang gitu jadi si mabu bilang dia itu selalu menggunakan pakaian hitam dia beneran kelihatan sangat mengerikan dengan orang yang mengerikan dengan pakaian berwarna hitam ya aku nggak yakin sih kata si mabu tapi aku aku rasa dia dan nenek mengenal satu sama lain katanya oh kenalan lama ya katanya gitu terus mabu bilang dan dia kayaknya agak kurang percaya diri dalam sesuatu aku juga kurang ngerti sih eh tunggu sebentar katanya aku tidak tahu sampai aku harus ngelihat sendiri tapi mungkin ya katanya mungkin apa oh mungkin dia adalah debt collector kali dia bilang gitu ah debt collector itu apa katanya ya aku yakin nenek kamu butuh banyak uang untuk membuka toko ini aku nggak paham kamu nggak usah khawatir mabu katanya lupakan apa yang aku barusan katakan tapi aku harus bekerja katanya tapi aku akan pantau terus ini orang-orang yang berpakaian warna hitam yang mencurigakan dia bilang gitu sampai jumpa ah kenapa dia berlari seperti itu aku seharusnya tidak membuat seorang apa namanya seorang anak laki-laki khawatir dia bilang aku berharap mabu neneknya mabu tidak tidak ter apa namanya enggak enggak ada masalah gitu enggak terlibat masalah lebih tepatnya kayak gitu kali ya guys nah guys kalau misalnya kalian perhatiin ini restoran kita udah lumayan gede gue udah lumayan ini ya lumayan mapannya kita sekarang deh sekaligus kalian perhatiin hehehe hehehe mapan di dalam game ada dunia nyatanya kapan hehehe oh iya ini ada beberapa yang apa namanya ada gua masih ada full energy disini jadi gua akan mempergunakan energinya sebaik-baiknya guys sehingga akan penuh bener-bener oke lima 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 tujuh oke terus gua ini dulu ya guys gua habisin dulu energinya nanti kita akan kita lanjutin dari cerita si green ya kita disinggul ini oke kita cek dulu guys kita kasih kasihin dulu makanan baiklah besen guys oke sekarang semuanya udah bersih ya guys sekarang kita langsung aja ngobrol sama si green ya oke let's talk with green oh ini ya nasi omelette iya kalo gimana kamu suka gak kenapa ini manis ya dulu oh itu kecap katanya makanan ini dibuat untuk anak yang ceret milih-milih makanan gitu oh anak-anak dia bilang jadi gimana apakah ini yang kamu cari bukan ah sayang banget dia bilang gitu tapi mirip sih katanya gitu nah kita harus coba lagi dia bilang gitu eh nek dia bilang kenapa kenapa kamu mau melakukan hal ini untuk aku dia bilang gitu kamu tau kenapa aku disini kan ya tentu saja aku tau gitu kamu kan udah kasih tau aku saat kamu pertama kali datang kesini dia bilang aku mungkin tua tapi ingatanku masih baik-baik saja kok dia bilang gitu terus kenapa kamu melakukan ini kenapa sebenarnya aku rasa karena ini adalah sebuah restoran jadi inilah yang harus aku lakukan aku gak bisa ninggalin customer aku dengan perut lapar gitu terutama customer seperti kamu yang mana hatinya juga lapar katanya sama seperti perutnya ya gedein dong kenapa kamu gak mau terbuka ke aku sedikit katanya gitu dan beritahu aku apa yang kamu cari kamu mau mengingat sesuatu kan dan kamu berharap dengan beberapa makanan ini bisa membantu kamu untuk menemukan kembali memori-memori yang ingin kamu ingat ya itu cerita yang panjang aku tua aku udah terbiasa dengan cerita yang panjang kamu sudah tau ini tapi seseorang mengirimku kesini katanya kembali ke jalanan bos besar hai kamu jangan bilang begitu dia bilang gitu aku gak bisa lebih lama disini karena aku harus menyelesaikan pekerjaanku tapi ya inilah yang harus aku lakukan dulu apa itu balas dendam apa balas dendam ke siapa kamu mungkin tidak akan mempercayaku itu nek tapi aku juga tidak ingat sama sekali kamu aku bahkan merasa ketika aku menutup mata aku hanya merasakan gelap dan lebih dalam lagi kegelapan yang menerpa aku aku harus menghentikan ini semua aku harus melakukan sesuatu untuk menetap lepas dari tempat gelap ini itulah kenapa aku kembali tapi ya ada beberapa satu hal lainnya jadi aku harus mengambil pekerjaan ini aku dapat mengingatnya segini aja tapi aku gak ingat yang lainnya siapa aku aku menetap dimana dan aku ngapain aja dan kenapa aku harus melakukan balas dendam sebenarnya aku gak ada clue sama sekali tapi untuk beberapa alasan nek ketika aku berbicara denganmu aku merasa aku mengingat sesuatu dan kamu pikir yang kamu ingat adalah makanan yang akan membantu kamu untuk mengetahui sesuatu lebih banyak lagi ya begitulah kurang lebih aku tidak tahu kalau misalnya aku bisa membantumu seperti itu ya suka atau tidak inilah pekerjaanku kamu datang kesini karena kamu ingin mengingat sesuatu kamu akan menunggu sampai kamu menemukannya sebelum kamu menyelesaikan pekerjaanmu sebelum kamu mengetahui apa yang harus kamu lakukan kepadaku ya itulah rencananya nah aku tidak akan menghentikannya aku tahu aku harus kembali sesering mungkin karena aku kamu sepertinya harus kesini sesering mungkin karena aku masih perlu waktu lebih lagi deh nah kembali aku tahu aku hanya meminjam waktu disini katanya gitu lah kurang lebih gitu gitu lah semua orang yang akan apa semua orang yang akan melalui jalannya gitu maksudnya oke lah katanya ya anggap aja begitu dia bilang Nek nasi omletnya enak senang mendengarnya aku merasa tidak akan lama lagi sampai aku mengingatnya aku akan kembali ketika aku mengingatnya aku harap waktumu tidak lupakan sampai jumpa Nek aku merasa lega tiba-tiba walaupun aku merasa sedikit merinding tiba-tiba walaupun matahari masih terdip terang mungkin aku demam aku curiga ya yang namanya Grimm ini jangan-jangan Grimm Reaper ya oh iya gak sih guys bisa gak menurut kalian Grimm itu Grimm Reaper jadi dia tuh kembali untuk cabut nyawa nenek ini gitu loh guys takutnya kok kayak gitu sih kalau emang bener kayak gitu ceritanya agak ih agak merinding juga ya hehehe eh baiklah sekarang si Mabu udah nungguin kita untuk membahas sesuatu apa yang mau dia ajak ngobrol ya sama si Mabu let's we check it out oke main Mabu oh ada Rika disini hmm apa oh ayo ngomong aja kenapa hmm mau main di base rahasia kita gak eh base rahasia untuk apa itu kamu gak tau ya tentu saja gak tau kamu kan bilang rahasia oh oke hmm ada sebuah mansion yang gede katanya di luar kota hmm gak ada yang tinggal disitu sekarang jadi ya jadi gak ada yang tinggal jadi kosong gitu tapi ada sebuah pintu masuk rahasia wah itu tampaknya sangat berbahaya kena ya itulah sebabnya ee itu bakal sangat menyenangkan dan lagi apa ee hanya kamu dan aku yang pernah mendengar tentang mansion ini ah baru saja dikatakan hmm bisa gak kamu ikutan aku gak mau ee orang lain mendengarnya maksudnya deketan deketan sedikit dia mau bisikin oke hanya kamu dan aku ee nafas kamu udah panas bau lagi dia bilang eh tahan sebentar lah dia bilang gitu kamu tuh harus tahan nafas ketika kamu berbicara kok aku harus kayak gitu eh terserah lah tapi aku mau kasih tau kamu ketika kita sampai disana jadi gimana Ken dan Mitsuko juga bakal dateng loh dia bilang gitu kenapa kamu mengundang aku ee aku melihat kamu itu aku tuh jarang ngobrol sama orang lain di sekolah dan aku merasa kamu mungkin kesepian jadi aku mau bantuin kamu untuk berteman sama yang lain teman eh ya kamu mungkin gak terlalu familiar dengan hal seperti ini ya maaf untuk ee udah ngajak kamu tapi aku cuman oke aku ikut huh ya aku mau pergi yakin beneran bagus ayo temui aku habis pulang sekolah di pintu depan sekolah oke jangan kasih tau orang lain ya janji aku janji dan sampai ketemu nanti dia mau menjadi teman ih so sweet banget ya gak sih Rika sama Mado temenan lu dan kalian masih inget gak guys emm nenek ini ada bilang sesuatu emm dia bilang gini aku gak tau aku berapa lama lagi bakalan bisa ngeliat si Mabo tumbuh dewasa sampai berapa lama lagi dia gak tau so emm aku khawatir yang krim itu krim-krim perbeneran hehehe so scary guys emm oh iya emm aku mau share ini aku udah beli semua les jadi disini udah free ya ada lagi yang kita bisa beli jadi kita disini pure cuman ngumpulin emm apa namanya naikin level dari masakan kita ya oke 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 masakannya eh eh ada tiga oke oke guys jadi ada beberapa makanan yang harus kita yang harus kita yang harus kita bikin sepertinya kita masih kurang beberapa makanan lagi oke emm gua disini cek dulu ya episode eh customers deh kita lihat oh gua masih kurang ini satu nih ini kan bapaknya si si siapa si Rika oke oke walaupun sudah ketemu tapi dia belum makan jadi mungkin gak termasuk sama apa namanya list yang ada di customers ini ya guys jadi kita harus cari cara mungkin ya gimana sampai bapaknya Rika bisa jadi customer kita dan selain itu gua bakal cek dulu main case kita oh si main case nah ini chapter 5 nya masih dalam apa namanya masih dalam pembuatan dan ini ada makanan bentuknya kayak gini apa ya hmm gua cek dulu gua cek dulu yang bentuknya kayak gitu gak ada disini hahaha oh my god apakah ada yang aku lewatkan kita cek dulu ya guys french toast oh ini dia nih french toast yang di apa yang dimauin sama seseorang yang berasal dari french yang meng underestimate si nenek katanya nenek gak bisa bikinin yang ngakak teh neneknya sampai ngambek dia bilang si mabok aja bisa kok bikin kok underestimate gitu hahaha jadi emosi dong si neneknya oh iya guys berhubung kita koinnya kan masih banyaknya ini ada 90 ribu sekian ya koin kita disini nah ini nanti gua akan beli episode episode yang ini guys yang belum kita selesai kan ini ada yang hidden hidden nanti gua akan beli nanti kalo emang worth it ya aku bakal top up dan beli untuk episode selanjutnya oke dan yang ini aku lihat kayaknya dibawahnya nah ini juga bisa jadi beli disini juga bisa karena ini all kan nah yang satunya lagi tuh ada yang mesti bayar so let's see let's see what apa yang akan dibawa sama cerita ini gua side storynya mungkin nanti pas main storynya udah tamat ya guys nanti kita baru mainin yang apa namanya side storynya jadi biar kalian juga tertarik lah hahaha jadi gua sekarang nih lagi nungguin customer yang mesen eee french toast hahaha dia bilang apalah dia kangen sama french toast apa segala macem gak jelas banget memang hahaha hahaha hahah mana sih gak ada belum datang yaudah belum datang oke jadi emm ada si Casanova dia langsung bilang emm ah tidak mungkin ini adalah hahaha gimana rasanya ini french toast dia bilang gitu yuk itu gitu kamu tuh cobain dulu lah oke ya oke aku akan coba katanya hmm gimana rasanya wah ini manis banget katanya ternyata begini ya rasanya hah apa yang kamu katakan oh bukan 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 waduh nostalgia banget ya ini tastenya katanya enak banget dia bilang gitu hmm sangat sama eh skill kamu katanya kamu membuat aku seperti tinggal di Paris katanya hahaha gitu ya deh yoi katanya gitu bener-bener mengejutkan gitu hah dikyoko dong hah ini french toast hmm oh maafkan aku untuk tidak sopan katanya gitu eh maafkan aku pak eh eh ada sesuatu oh enggak 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 ada sesuatu aku berharap eh eh maafkan aku udah ngeliatin kamu kayak gitu ya katanya aku eh cuman kayak standing aja gitu loh kaget kayak pangling ngeliat kecatikan kamu deh oh ya ampun hehehe terus neneknya bilang apa kamu pikir eh begini kamu bisa eh menggai cewek apa sih yang kamu bilang enggak 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 gitu udahlah berhentilah reakting dia bilang gitu mereka tuh punya urusan sendiri oh maafkan aku sudah menyela dia bilang tapi aku melihat makanan ini aku mengingatkan aku tentang masa kecilku ketika aku sering banget makan ini waktu aku masih kecil iya katanya makanan sarapan pagi untuk seorang anak muda kamu mau coba dia bilang siapa tau bisa membawa memori kamu ke masa muda yang dulu enggak 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 bisa jangan coba untuk memberikan sisa makananmu dia bilang eh diemlah dia bilang gitu eh bukannya kamu punya piring yang harus dicuci kata gak usah aku bisa cuci piring dari sini dia bilang gitu hahaha aku sering banget makan ini waktu aku masih di Perancis dia bilang oh iya dia bilang oh iya dong katanya aku sangat terindu masa-masa itu hahaha bukannya french toast itu makanan Amerika ya dia bilang apa sungguh iya iya bener-bener itu sangat populer di Perancis katanya di Perancis itu banyak banget makanan Amerika hmm ya seperti dalam pengembangan lah katanya seperti yang kamu tahu oh kamu tinggal di Paris katanya aku juga tinggal disitu satu tahun apa benarkah iya kamu tinggal di daerah mana katanya Paris sangat indah dia bilang ya kan aku sangat menyukainya oh maksud kamu daerah mana maksudnya eh aku tinggal di banyak daerah dia bilang aku agak sulit hmm apa namanya yang mengingat jalan katanya gitu hahaha aku cuman kayak apa namanya ini ikuti insting aja dia bilang oh ya katanya kamu pasti sudah pergi gitu ke banyak tempat ya katanya kalau kamu tinggal di Paris kamu pasti sudah pernah pergi ke lovers ya dia bilang apa lo hmm aku kayaknya gak ada waktu oh ya ampun katanya kamu kan di Paris kenapa gak pergi ke lovers dia sangat sayang sekali dia iya katanya oh lovers ya itu hmm bukan yang aku sukai sih dia bilang gitu ah wapun kamu gak pergi ke lover kamu pasti sudah pernah pergi ke eh oh tidak eh kayaknya sudah saatnya aku harus pergi katanya aku gak mau terlambat eh atas interview aku oh kamu sudah dapat kerjaan belum sih tapi seseorang sudah merespon eh CV aku oke semoga beruntung ya oke eh aku permisi dulu ya neng pak dia bilang oke oke hahaha eh jangan kasih tahu kalau misalnya dia adalah customer juga disini ya dia adalah customer tetap disini oh kenapa orang seperti dia datang ke tempat restoran seperti ini sebenarnya aku juga gak tahu hmm ya sampai ketemu nanti oke apa yang dipikirkan oleh pria ini kayaknya dia mau menipu si Kyoko hehehe oh oke ini papanya si Rika datang lagi jadi neneknya bilang oh kamu lagi Rika gak disini sekarang ya aku ada di daerah sini katanya jadi aku mau ngecek dia aja sih dia bilang tapi kalau kamu tidak keberatan aku mau minta eh kamu hehehe kamu selalu ngeliat piring katanya kamu eh mau apa ya kenapa kamu hmm berasa aku perlu diberikan satu piring ini ku jaga ya bilang aja ini nih treat spesial dari aku dia bilang eh treat spesial ya bukannya ini eh kesukaan kamu iya ini ini kesukaan aku sih ya aku tahu aku dengar dari Rika oh iya dia kasih tahu kamu aku tidak percaya dia masih ingat iya anak kecil kan dia lebih hmm lebih apa sih namanya dia lebih ngerti orang tuanya lah katanya daripada orang tuanya sendiri iya mungkin saja dan semenjak kamu disini aku punya pertanyaan untuk kamu silahkan kenapa Rika tidak pernah tersenyum ah kamu memperhatikannya ya tentu saja aku eh aku ini hanya tua bukan berarti aku bodoh ya sudah lama sih itu katanya gitu hmm aku aja sampai lupa hmm kapan terakhir dia tersenyum apakah dia berhenti tersenyum semenjak ibunya meninggal ya sepertinya begitu ya pasti sangat berat ya untuk dia aku tahu aku tidak harus eh kepoin sebanyak ini tentang masalah keluarga orang tapi eh mau gak kamu apa meluangkan lebih banyak waktu untuk anak kamu eh bukan kepo sih katanya gitu eh mungkin kamu tidak seharusnya aku aku datang kesini bukan untuk diceramai aku sangat eh aku tuh orang penting di perusahaan aku perusahaan aku ini eh adalah salah satu masa depan yang eh mungkin yang tidak berarti lah buat kamu hmm maksudnya masa depan perusahaan kamu iya aku sepertinya ayah yang tidak disukai ya menurut kamu ya kamu yang ngomong sendiri ya aku gak ngomong iya kan tapi eh orang di sekitar sini itu tidak apa namanya tidak langsung menebas pada tempatnya maksudnya gak langsung straight to the point guys kalau ngomong aku jadi Mr. Zenny bilang eh aku gak bisa istirahat dengan pekerjaanku yang sekarang aku harus menumbuhkan perusahaan aku ini untuk eh untuk keluarga ku sendiri dan juga untuk eh anakku aku melakukan semuanya ini untuk dia ya salah satu cara mungkin benar dengan cara seperti itu tapi eh aku melihatnya kita tidak satu satu arah deh maaf ya aku udah mengatakan hal terlalu banyak eh selain itu aku harus eh segera pergi karena aku tidak bisa meninggalkan supirku sendirian eh munggu lebih lama lagi so aku permisi dulu kamu tahu kamu selalu bilang kamu harus bekerja di daerah sini tapi pekerjaan apa yang kamu lakukan di sini ya itu hmm gak usah harus bohong sih sama aku seorang pria seperti kamu berpakaian seperti ini kamu gak ada urusan apapun di sini eh seperti yang aku bilang tadi sepirku sudah menunggu tapi CEO juga butuh makan ya kan datang lagi ke sini saat kamu lapar aku bakal kasih kamu makanan ya aku selalu sangat senang untuk kedatangan lebih banyak lagi customer katanya karena aku harus bayar bill nantinya oke aku bakal hmm pikirkan oke aku tunggu ya nah kalau begitu aku permisi dulu oke so chapter 5 it's clear guys it's finished jadi kita langsung aja to the next episode oke let's go it's chapter 6 family troubles masalah keluarga dan let's begin oke hmm Mr. Zeni bilang hello again ketemu lagi katanya gitu wah kamu kembali lagi katanya gitu apakah kamu disini sudah mau menerima tentang offeringku penawaranku ya bisa dibilang begitu boleh gak aku mengorder makanan ya tentu saja katanya aku disini untuk itu katanya silahkan duduk disini ada tempat kosong terima kasih wah ada Rika guys ah Rika kamu datang hehehe aku sudah sudah yakin kamu pasti datang gimana makanan kamu kenapa kamu disini hmm aku pikir kamu bukannya sibuk ya iya aku sibuk tapi aku rasa aku bisa makan siang dengan kamu hanya datang ketika ada waktu aja maaf apa yang kamu katakan gak ada aku gak peduli oke kamu mau gak duduk di aku bakal duduk di tempat dimana yang aku mau duduk dan apa yang aku mau makan jadi kamu juga bisa melakukan hal yang sama di sebelah sana ayolah Rika ayah kamu datang kesini loh udah susah payah datang kesini kamu setidaknya harus hmm tidak apa-apa apanya tidak apa-apa aku gak mau bikin biarlah kita makan berpisah katanya kalau misalnya itu yang Rika mau ya terus ini juga apa yang kita lakukan di rumah ya kan katanya kita gak pernah duduk makan di meja yang sama kok ya benar selamat tinggal selamat tinggal ah ini dua orang yang sangat gengsian aku berharap mereka bisa balik baikan lagi hmm sangat ini ya guys intense sekali ya sepertinya ayahnya Rika si Mr. Zeni sama si Rikanya sendiri ini sangat intense sekali kalau aku lihat hmm berantem mulu ya astaga astaga jadi agak gimana gitu kita ngelihatnya ya kan tapi sebelum itu guys kita kan sekarang udah di chapter 6 nih nah di chapter 6 ini nanti gue akan lanjutin ceritanya itu ke part selanjutnya ya guys pakai di video video yang baru oke dan untuk video kali ini gue rasa gue cukupkan sampai disini dulu guys kalau misalnya kalian suka dengan video game semacam ini jangan lupa untuk subscribe komen share dan juga like video game ini jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian kalau misalnya ada nih game yang ya punya storyline yang yang bener-bener aku pun gak bisa mengatakan apapun ya hahaha dan oke segini dulu aja so gue kayaknya i'll see you on the next video guys bye bye gamers bye 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 bye